Video yang sudah dihapus di hp kita masih bisa kembali atau bisa dipulihkan lagi Bisa sekali teman-teman Simak videonya, jangan di skip Simak sampai teman-teman paham 100% berhasil tidak pakai lama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Saya harap dalam keadaan baik-baik saja Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT Oke teman-teman pada kesempatan ini Saya akan membagikan tutorial cara memulihkan video yang sudah dihapus dari hp Mungkin masih ada teman-teman yang belum tahu apakah video yang sudah dihapus di hp kita bisa dipulihkan atau bisa kembali lagi Pernyata bisa teman-teman Saya harap jangan di skip video ini Tonton sampai selesai Sampai teman-teman paham Jangan nanti di skip terus ketakutik sendiri dan tidak paham Akhirnya nanti komentar yang bukan-bukan Oke bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa subscribe dulu channel ini Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar teman-teman bisa sama-sama belajar Tentang seputar youtube Agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat orang banyak Oke gak usah tunggu lama-lama Langsung saja ke tutorialnya Oke kita buka Playstore ya teman-teman Lalu kita Ketik carian Video Video Recovery Saya cari Nah ini teman-teman ini aplikasinya Video Recovery ya Lalu kita install Nah Ini aplikasi yang Akan kita gunakan ya teman-teman Oke kita buka Nah ini tampilannya seperti ini teman-teman Aplikasi video recovery Lalu kita klik izinkan Nah ini langsung kita klik ok ya Oke disini ada metode pemulihan 1 Metode pemulihan 2 ya teman-teman Kalau metode pemulihan 1 itu yang baru-barulah dalam sebulan ke bawah Kalau yang pemulihan 2 itu video yang sudah lama kita hapus Dan kalau teman-teman mau Juga memulihkan kartu SD Di atas itu kita centang ya Nah Tapi ini kita Anu gak memulihkan dari kartu SD ya Kita menggunakan metode pemulihan 1 ini Karena video Baru sekitar seminggu atau 2 minggu lah Ini yang mau kita pulihkan ya teman-teman Oke kita klik Algoritma 1 ya Kalau keluar iklan seperti ini Kita klik tutup ya teman-teman Lihat video dipulihkan Nah ini Ada folder Al Recovery video ya teman-teman Disinilah tempat Masuknya video-video yang Dipulihkan Kita bisa putar juga dari sini Tapi ini belum tersimpan di galeri ya teman-teman Nah kita lihat satu persatu pun bisa Mana yang mau kita Pulihkan Kita pilih satu persatu pun bisa Kalau kita mau Simpan semua Pulihkan semua Itu kita Kasih centang di kotak Sebelah kanan ya Kasih tanda-tanda-tanda dulu Nah kita langsung Transfer Ini banyak sekali Ini tercampur ya teman-teman Dengan video yang sudah ada Yang masih Tersimpan Ini tercampur ya Nah kalau Seperti ini kita Sudah tanda Kita Transfer file Kita bisa transfer ke Galeri Atau ke WA Atau kemana saja Bisa ya teman-teman Mana-mana yang kita Mau lah tempat Penyimpanannya Sekali lagi Saya kasih tahu Ini belum Tersimpan sebelum Ditransfer Nah kalau teman-teman Mau transfer semua Atau simpan semua Itu kasih Tanda centang Di folder I'll recover it Video Lalu kita File transfer Kita klik Nah nanti akan Tersimpan semua teman-teman Video yang Sudah dihapus Dalam waktu Dekat ini Sebulan kebawah Kira-kira Itu akan Tersimpan semua Kalau teman-teman Klik tanda centang Di Folder I'll recover it Video Kalau mau dipilih Seperti tadi Yang pertama ya Ini prosesnya Sangat cepat Teman-teman Apalagi kalau Ruang penyimpanan Teman-teman Banyak itu Secepat Ini video Sudah Boleh ya Itu tadi Loading sampai 100% Selesai itu Kita Boleh Sekian dulu Untuk Tutorial Hari ini Semoga Bermanfaat Semoga Teman-teman Bisa Terus bergabung Dengan kami Belajar Tentang Seputar Youtube Semoga Teman-teman Bisa Menjadi Youtuber Yang Sukses Bisa Mendapatkan Penghasilan Dari Youtube Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi sine Agora Gb Bermas Nu Di Abas Tentang Bermas Bermas